Ya dan satu upaya tadi yang masih bisa digagal Lampu penerangan Stadion Gelora 10 November Surabaya yang kurang terang menjadi sorotan netizen saat Vietnam menghadapi Myanmar di Piala FFU 19 2024 Dalam laga itu Vietnam bermain imbang 1-1 lawan Myanmar pada pertandingan grup B Piala FFU 19 2024 Pertandingan tersebut sedikit terganggu lantaran lampu penerangan stadion yang kurang Dimana lapangan tampak gelap di sebagian besar bagian Atas kondisi tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara Menurutnya hal tersebut terjadi karena ada lampu stadion yang harus dimatikan PLN karena mengalami panas berlebi Namun kini masalah tersebut menurut Eri sudah dilakukan perbaikan dan sekarang sudah normal kembali kondisinya Eri juga menegaskan jumlah lampu di Stadion Gelora 10 November sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan PSSI Terkait standar lampu Eri menegaskan bahwa standar tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku Politikus PDIP ini juga memastikan jika pertandingan selanjutnya kondisi lampu Stadion Gelora 10 November sudah aman dan tidak ada masalah Lampu ini sebenarnya masih dalam kategori ini ya karena kemarin dalam pelaksanaan itu ada yang dicek sama teman-teman PSSI dan teman-teman PLN Dalam pertandingan itu ada suatu lampu yang harus dimatikan memang sehingga itu karena terkait dengan panasnya yang dari PLN Terima kasih Terima kasih